Jika Anda dapat memahami saya, silakan angkat tangan Anda sekarang juga. Ini seperti sebuah ombak di dalam ruangan ini. Seperti yang Anda lihat, karena Anda yang mengerti bahasa Spano, akan langsung mengangkat tangan Anda. Sedangkan ketika Laura berbicara, Anda yang mendengarkan dalam penerjumahan bahasa Inggris, mendengarkan sang penerjuma, dan mengatakan bahwa saya punya suara yang lebih feminin ketika sedang diterjumahkan. Jadi ketika Anda mendengarkan, Anda tertawa, tapi Anda harus menunggu beberapa saat. Jadi artinya penerjuma saya harus mendengarkan idenya dulu, lalu mengatakan ide-ide ini di dalam bahasa yang lain. Saya tahu banyak dari Anda yang sedang mempikirkan, ada banyak banget alat-alat yang keren saat ini, seperti Google Translate. Tapi apakah itu cukup untuk mengatasi semua kebutuhan penerjumaan kita? Karena kan kalau kita Google Translate, Anda tidak perlu menunggu. Tapi di dalam beberapa situasi, memang alat-alat ini dapat membantu kita. Tapi mereka mempunyai masalahnya sendiri, karena mereka memproses kata-kata, tapi bukan ide. Mereka tidak dapat berpikir, ataupun berpikir ke depan. Mereka tidak punya sensitifitas secara budaya, ataupun emotional intelligence. Jadi kita tidak dapat bergantung kepada itu. Kita tetap harus menyewa manusia untuk membantu kita menerjumahkan. Sekarang, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Bukankah semua orang berbahasa Inggris? Ini adalah pertanyaan yang banyak banget orang sudah tanyakan di dalam dunia yang berbahasa Inggris. Tetapi, saya akan menjawab dengan mengatakan bahwa, kenapa enggak kita semua saja berbahasa Cina seperti Laura, atau bahasa Rusia, atau berbahasa Spanyol? Menurut saya, jawaban yang terbaik dari pertanyaan ini datang dari kata-katanya Nelson Mandela, yang mengatakan bahwa jika Anda berbicara kepada seseorang dalam bahasa yang ia mengerti, itu akan masuk ke kepalanya. Tapi ketika kamu berbahasa dalam bahasanya sendiri, itu akan masuk ke dalam hatinya. Jadi, itu adalah kenapa kita membutuhkan penerjumah. Dan kita juga tahu bahwa kata-kata itu penting. Dan komunikasi sesungguhnya itu jauh lebih daripada sekedar kata-kata. Dan itu adalah di mana para penerjumah menjembatani perbedaan budaya dan bahasa. Terima kasih telah menonton!